Kadang pembahasan ini kalau terlalu panjang agak rumit dan terjadi ikhtilaf dengan kawan-kawan kelompok salafi. Kalau terlalu panjang pembahasan ini. Jadi Bapak-Ibu akan ada timbul pertanyaan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, diskusi, tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya Pak silahkan. Deo Bandi itu nama satu madrasah besar di India. Di India itu kelompok ahlu sunnah wal jemaah sunni itu semua ulama mereka mengarah kepada Deo Bandi. Jadi kalau sudah disebut nama Deo Bandi, India, Pakistan, Bangladesh. Maka itu yang dimaksud adalah ulama-ulama yang memperjuangkan daripada ahlu sunnah wal jemaah. Dari segi mazhab mereka bukan cuma India, terutama tentu di negara itu. India, Pakistan, Bangladesh termasuk yang tak berapa jauh dari mereka. Turki, bahagian ke utaranya lagi Rusia. Rusia hampir semua muslimnya bermazhab dan Hanafi. Nah jadi mereka Deo Bandi itu adalah kalau di macam di Indonesia ya, NU Muhammadiyah. Tapi lebih lagi di sana, kalau NU Muhammadiyah kan memang terbagi ya. Dua-duanya pun ahlu sunnah wal jemaah. Jadi kalau di sana, ya memang betul-betul Deo Bandi. Semua ulama yang memang mereka ahlu sunnah wal jemaah, Mau tak mau akan menisbatkan diri kepada Deo Bandi. Itu nama madrasah awal ratusan tahun yang lalu. Nah tadi pertanyaan. Dan rata-rata mereka dipanggil dengan panggilan maulana. Memang iya, maulana itu kalau diistilahkan ke negara kita, Yaitu panggilan buya. Dan ini kalimat dari bahasa Arab. Dan kalimat ini populer di kalangan orang Arab. Tapi lebih banyak digunakan di bahagian negeri-negeri Asia Selatan. Kalimat ini lebih banyak digunakan di situ. Tapi kalau Bapak Ibu paham atau sering menggunakan bahasa Arab. Maka itu pergi ke Mesir sekalipun. Bahkan sampai ke Afrika yang mendekati macam Maroko, Indonesia, Al-Jazair. Itu memanggil para-para ulang-na dengan panggilan maulana. Itu hal biasa. Dan itu juga hadis-hadisnya. Nabi SAW memanggil beberapa sahabat dengan maulana. Jadi maulana tergantung niat. Itu bisa digunakan untuk Allah. Yang bisa digunakan untuk panggilan lainnya. Tergantung niat. Kalau manggil itu tujuannya untuk manggil Tuhan, Manggil makhluk, haram hukumnya. Apa ada Ustaz panggilan yang juga untuk Allah. Juga untuk digunakan pada manusia. Tidak ada. Nabi itu dalam ayat Al-Quran. Laquadja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bilmu'minina ro'ufurrohim. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Laquadja'akum telah datang pada kalian rasulun seorang rasul. Yang dimaksud Nabi Muhammad. Itu sifatnya ro'ufurrohim. Nah kita tahu ro'ufurrohim ini kan Allah. Tapi asma'ul husna itu ada yang menjadi sifat khusus Allah. Ada yang beberapa sifat itu Allah berikan juga untuk manusia. Tapi tentu berbeda ya. Ro'ufnya Allah dengan ro'ufnya Nabi. Rohimnya Allah dengan ro'ufnya Nabi. Tentu berbeda. Nah ini tergantung niat penggunaan. Jadi dalam beberapa asma'ul husna, ada yang memang khusus untuk Allah. Contoh maha menciptakan Allah aja lah itu. Manusia tak akan bisa. Tapi ada beberapa hal yang Allah beri juga termasuk pada Nabi-Nabinya. Ro'ufurrohim itu diantara contoh. Nah maulana ini artinya banyak. Kalau Bapak Ibu buka kamus, yang bisa tahu kamus, kata maula. Ini kalau dibuka 18 makna dalam bahasa. Bukan satu. 18. Salah satunya itu untuk Allah. Nah nanti setelahnya termasuk diantara arti maula. Budak yang dimerdekakan itu pun maula. Jadi ada zaman Nabi. Tapi bukan Islam yang membuat perbudakan. Tidak. Islam ini menghilangkan perbudakan. Karena yang menganjurkan untuk memerdekakan budak. Kefaroh, tebusan dosa dalam Islam itu semuanya hampir memerdekakan budak. Nah jadi budak yang dimerdekakan, maka itu nanti akan dikaitkan namanya dengan orang yang memerdekakan. Misalkan Zaid dimerdekakan oleh Nabi. Maka Zaid itu namanya maula Rasulillah. Ini maulanya Nabi. Jadi maula itu bisa arti diantaranya orang atau budak yang dimerdekakan. Nah juga dipanggil untuk orang yang dikasihi, yang dicintai. Juga bisa dipanggil untuk orang yang sangat dimuliakan. Ini tergantung penggunaan. Nah kalau di sana, panggilan untuk maula, kalau na dalam bahasa raktur artinya kami. Itu panggilan untuk ulama-ulama di kalangan mereka. Ya di bahasa kita buya, Nah cuma biasanya memang kita pun juga manggil buya dengan ustadz itu mirip-mirip. Tapi umumnya buya itu kita panggil untuk orang yang lebih banyak terjun, lebih lama, lebih dituahkan. Itu biasanya dipanggil buya. Tapi kalau baru-baru tamat pesantren, baru lulus, baru mulai belajar dakwah, itu umumnya dipanggil ustadz. Kita bahasa itu, itu tergantung penggunaan saja di sebahagian daerah. Panggilan ustadz di Arab mana ada? Ada ini kalimat Arab, tapi itu tak dipakai di sana. Yang pakek kita. Itu di Arab juga ada. Tapi kalimat ini jarang dipakai. Mungkin di Yamat, Sheikh. Di Arab panggilannya Sheikh. Sheikh itu artinya apa? Ya guru besar. Dan dalam satu sisi, Sheikh itu artinya orang tua. Dia nggak berilmu, nggak tahu apa-apa, karena tua, dipanggil Sheikh. Hai orang tua, Pak, pakek. Itu Sheikh juga. Berarti kan tergantung penggunaan. Tapi ada Sheikh yang dimaksud ulama besar. Ya bisa juga. Tergantung penggunaan. Bahasa Arab kan luas. Jadi tadi, Dewa Bandi. Itu adalah ahlus sunnahnya orang-orang Islam di negeri Asia Selatan. Dan saya memang banyak dipanggil oleh beberapa kawan di tempat-tempat itu dipanggil dengan panggilan maulana. Ya memang tak dipungkiri. Karena memang saya belajar di negeri Asia Selatan. Saya belajar di Pakistan. Dan di situ, ulama-ulama besar dipanggil dengan panggilan maulana. Tapi bagi kawan-kawan yang belajar di Arab, ini pun juga mereka pakai. Misal kawan-kawan ustadz kita yang dari alumni Mesir, itu kalau sudah jumpa satu sama lain, alumni Mesir, jumpa mereka satu ustadz dengan ustadz lain, itu kan berbahasa Arab. karena untuk menjaga lisan supaya terus bisa berbahasa Arab, tidak lupa. Maka itu nanti satu sama lain panggil maulana. Nah, itu memang panggilan kehormatan. Dan betul tadi, mazhab mereka umumnya Hanafi, kalau mereka mempelajari Tauhid, imamnya adalah Maturidi. Siapa imam Maturidi? Imam salah satu imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Ash'ari itu Sunni, Maturidi itu Sunni, Ahlus Hadis itu Sunni. Yang jadi masalah kalau mengeluarkan salah satu dari kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ulama' sudah memberitahu, karena itu kan mazhab untuk memahami kaidah, terutama dalam fikih ada mazhab, dalam Tauhid juga ada. Tauhid kan tidak bisa terbagi ustadz. Tetap ada ikstilam. Mulai zaman sahabat pun ada. Ya? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Oh Nabi itu ketika Israq Mi'rad jumpa Allah itu hadapan-hadapan. Kata Sayyidah Aisyah, siapa yang mengatakan diantara kalian kalau betul Nabi itu jumpa Allah? Oh, kata Sayyidah Aisyah. Sahabat ikhtilaf. Jadi maksudnya Tauhid tidak ada ikhtilaf. Ya, perlu belajar lagi. Ada. Kalau tidak percaya, ya tengoklah. Nanti dalam kitab-kitab Tauhid itu ada. Jadi, ikhtilafnya tentu ikhtilaf yang masih dalam lingkuk Ahlus Sunnah Wal Asyari nanti mempelajari sifat 20 tapi bukan membatasi. Bukan membatasi. Kalau dipelajari 20 sifat, nanti kita mudah kenal dengan Allah. Allah itu tak terbatas. Nah, sedangkan Maturidi yang ditanya tadi itu tak menyebutkan sifat Allah secara 26. Dalam akidah Maturidi semua sifat kesempurnaan milik Allah. Sudah, itu saja. Terus dari mana mau mulai? Diajarkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis. Tapi hebatnya Maturidi tetap mengatakan Asyari kelompok kami sama-sama Ahlus Sunnah. Nah, itu hebatnya Maturidi. Kalau ada kelompok sekarang enggak. Dia sendiri yang Ahlus Sunnah yang lain dikeluarkan. Akmi Ahlus Sunnah yang itu enggak. Nah, itu kan kacau. Tapi kalau Maturidi berbeda dengan Asyari tapi tetap mengatakan Asyari Ahlus Sunnah. Sebagaimana Asyari mengatakan Maturidi Ahlus Sunnah. Itu hanya ikhtilaf di dalam bahagian-bahagian kecil dalam pembahasan. Dan memang Maturidi itu biasanya siapa yang mazhabnya Hanafi mesti dalam akidah akan mengikuti fatwa al-imam Maturidi. Sedangkan dalam mazhab lain umumnya Syafi'i, Maliki ataupun sebahagian ulama Ahambali yaitu kalau berakidah mengikuti daripada al-imam al-ash'ari rahimah Allah. Nah, ini kadang pembahasan ini kalau terlalu panjang agak rumit dan terjadi ikhtilaf dengan kawan-kawan kalau terlalu panjang pembahasan ini. Jadi Bapak-Ibu akan ada timbul pertanyaan kok bisa fikihnya Syafi'i terus tauhidnya Ash'ari harusnya kan kalau fikihnya Syafi'i akidahnya kan juga Syafi'i. Bapak-Ibu setiap ulama itu memang Allah beri bidang masing-masing. Coba fikihnya Syafi'i tapi cara baca Qur'annya kiro'ahnya apakah kiro'ah Syafi'i? Enggak. Kenapa kok kiro'ahnya bukan Syafi'i? Apa imam Syafi'i tidak pandai baca Qur'an? Enggak. Memang sudah Allah bagi kiro'ah itu ada imam tersendiri. Jadi enggak usah bohong dalam hal ini pada umat. Termasuk kawan-kawan yang belajar di Saudi. Kalaupun mengatakan kami salaf tapi kan tidak ada namanya kiro'ah salaf. Kiro'ah itu cara baca Qur'an. Kiro'ah mesti larinya ke Haf'az, Asin. Ada tujuh ulama kiro'ah yang jadi masyarakat. Jadi itu memang begitulah. Dalam tauhid ada imam. Dalam fikih ada imam. dalam Qur'an ada imam. Dalam hadis ada imamnya. Jadi memang sudah Allah bagi bahagian-bahagian itu kepada para ulama-ulama di dunia. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. selamat menikmati.